Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan mengembalikan berkas perkara Peggy Setiawan. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ke penyedik di Treskrim, Mumpolda, Jawa Barat. Rencananya berkas perkara tersebut akan dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi dalam waktu dekat. Tim Jaksa Pendeliti Kejati Jabar sudah melakukan berbagai penelitian terhadap berkas perkara Peggy Setiawan. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diterima Kejati Jawa Barat dari penyedik di Treskrim, Mumpolda, Jawa Barat pada 20 Juli lalu. Hasil penelitian tim Jaksa yang dirangkum pada Senin 24 Juni kemarin, tim Jaksa Pendeliti yang berjumlah 6 orang sudah melayangkan pemberitahuan kepada penyedik bahwa berkas perkara Peggy Setiawan belum lengkap, baik secara kelengkapan barang bukti maupun faktor berkas yang belum memenuhi unsur. Kasih Penkum Kejati Jabar Serinur Cahyajaya mengatakan sejauh ini berkas tersebut belum dikembalikan. Sesuai undang-undang saat ini Jaksa masih membuat petunjuk mana saja material dan formil yang harus dilengkapi. Pada tanggal 24 Juni 2024, itu dalam bentuk surat P18. Berarti berkas masih belum ke-21? Berkas masih belum lengkap, terdapat kekurangan material dan formil. Ada pertanyaan lagi? Mungkin bentuk kekurangannya sendiri, apa? Nah itu karena terkait alat bukti dan faktor berkas, masih ada yang belum memenuhi unsur, sehingga diberitakan ke penyedik untuk dilengkapi. Selain itu, Kejati Jabar juga sudah memberikan pemberitahuan terkait berkas perkara yang belum lengkap tersebut melalui surat P18 yang dikirimkan ke Polda, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Jurnalis NTV, Deden Syaputra melaporkan.